melihat lonjakan kasus COVID-19 di Jawa Timur belakangan. Epidemiolog Universitas Erlangga menduga Jawa Timur sedang menuju fase gelombang kedua COVID-19. Penambahan kasus diprediksi akan terus naik pasca cuti bersama akhir tahun hingga akan membebani fasilitas kesehatan. Kurva penambahan kasus COVID-19 di Jawa Timur menunjukkan kondisi yang naik turun. Awal April hingga pertengahan November telah membentuk sebuah gelombang sekaligus menjadi yang pertama dengan puncak penambahan kasus harian pada akhir Agustus lebih dari 600. Penambahan kasus harian kemudian turun pelan-pelan atau cenderung stagnan setelah akhir Agustus dengan 300 hingga 400 kasus baru. Dan pada pertengahan November hingga kini kembali naik mencapai 800 kasus baru akibat libur panjang akhir Oktober. Karena itu, Epidemiolog Universitas Erlangga Windu Purnomo menyebut Jawa Timur kini sedang menuju gelombang kedua COVID-19. Penambahan kasus diprediksi akan terus naik pasca cuti bersama akhir tahun dan akan membebani fasilitas pelayanan dan tenaga kesehatan. Kasus konfirmasi hingga 27 Desember lebih dari 80.700, namun ini belum menunjukkan kondisi yang sesungguhnya. Pasalnya, tracing yang dilakukan di Jawa Timur masih sekitar 10 kontak erat dari satu orang yang positif COVID-19, sementara idealnya adalah 25. Testing yang dilakukan juga masih sekitar 36.000 per minggu dari batas minimum 40.000. Semua negara berhasil itu melakukan lockdown ketat. Tidak. Ya, tetapi testingnya dan tracingnya bagus gitu loh. Nah, kita itu yang harusnya dilakukan ya. Jadi, jangan, apa namanya, kita ini merasa oh, ini Indonesia bagus loh, kasusnya tidak setinggi yang lain lah. Tidak setinggi yang lain itu ya karena karena memang testingnya kecil gitu, bukan karena kita ini berhasil, bukan. Gelombang COVID-19 juga diikuti dengan kondisi bad occupancy rate atau persentase penggunaan tempat tidur di fasilitas pelayanan kesehatan. Pada Juli hingga Agustus, bor mencapai 70 persen. September hingga Oktober turun menjadi 35 hingga 45 persen. Dan Desember meningkat lagi menjadi 60 hingga 70 persen. Terkait testing, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jawa Timur telah menerapkan rapid test antigen. Jika hasilnya positif, pasien baru dilakukan tes swab. Sementara terkait treatment, kapasitas ruang ICU dan isolasi telah dinaikkan 22 persen. Jumlah rumah sakit terujukan ditambah menjadi 145 dari 127. Jumlah tempat tidur di rumah sakit darurat di Surabaya, Malang, dan Jember juga ditambah. PCR itu mesinnya sudah dibagi ke banyak rumah sakit, ke banyak lab. Cuman membuat SDM-nya itu bisa running, itu memang sampai sekarang memang masih kendala kita memang. Karena tidak semua orang yang mendapatkan mesin ini bisa running mesinnya dengan baik. Tapi kalau antigen itu relatif lebih mudah gitu. Makanya kita sekarang mulai shift dengan adanya 150 ribu tes antigen yang sudah mulai dibagikan dari kemarin untuk beberapa rumah sakit maupun pasien kes. Testing dan tracing harus masif dilakukan agar kasus bisa ditemukan dan dilakukan treatment. Interaksi atau pergerakan manusia harus dibatasi. Dan tidak ada lagi pasien positif COVID-19 yang isolasi bandiri di rumah untuk mencegah penularan. Kanso Tamarindora, Agadipa, Surabaya.